Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang ASN Indonesia. Berita kali ini kami kutip dari media berita online CNBC Indonesia dengan judul Tog, skema gaji PNS bakal berubah tanpa tukin di 2025, dipublikasikan 15 Mei 2024. Pertanyaan kami kok bisa ya gaji PNS bakal berubah tanpa tukin, tunjangan kinerja, di tahun 2025. Jika memang faktanya nanti di tahun mendatang berubah seperti itu, asalkan rata-rata besaran gajinya 15 jutaan ke atas gak jadi masalah juga. Supaya nantinya penghasilan ASN Indonesia jangan ada lagi yang dibawah standar harapannya. Coba kita simak dulu berita selengkapnya dari CNBC Indonesia terkait masalah ini. Jakarta, CNBC Indonesia Tahun depan, skema gaji aparatur sipil negara, ASN, termasuk PNS dan PPPK akan berubah. Pemerintah berencana menerapkan skema gaji tunggal atau single salary. Hal ini terungkap dalam Rancangan Kerja Pemerintah, RKP, 2025 yang akan dijalankan di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang menjadi pemenang pemilihan Presiden 2024. Arah kebijakan bidang manajemen aparatur sipil negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen aparatur sipil negara, serta perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara, seperti dikutip dari dokumen RKP 2025. Rabu, 15 April 2024 Adapun upaya transformasi ASN dalam RKP 2025 meliputi lima strategi. Pertama adalah transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN. Hal itu dilakukan dengan menyusun kebijakan penguatan budaya kerja pegawai ASN dan peningkatan citra institusi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan tata kelola ASN melalui penyusunan kebijakan rencana kebutuhan, manajemen talenta, dan karir, profil basis data, kebijakan pengawasan penerapan prinsip sistem merit, dan pengembangan kompetensi tematik pegawai ASN. Dokumen tersebut juga menulis penggajian tunggal sebagai bagian dari rencana. Penggajian tunggal ASN melalui penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal manajemen kesejahteraan sumber daya manusia, aparatur, tulis bab penas. Rencana keempat adalah penyusunan rekomendasi terkait sistem pensiun ASN. Reformasi sistem pensiun melalui penyusunan rekomendasi kebijakan peta jalan sistem pensiun. Terakhir, pemerintah berencana memberikan penghargaan dan pengakuan non-material melalui penyusunan rekomendasi kebijakan bantuan hukum, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu, pemerintah akan menyusun rekomendasi kebijakan pemberian penghargaan bagi ASN yang bekerja di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Apa itu skema single salary? Skema ini sebenarnya sudah sempat dibicarakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, Abdullah Azwar Anas. Ditegaskan dalam Civil Aparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara, BKN, bertajuk kebijakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Desain gaji dan tunjangan pada 2017, single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan, gaji, dan tunjangan, kinerja dan kemahalan, dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Itulah berita selengkapnya dari CNBC Indonesia. Terima kasih.